Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Bagaimana persiapan jelang doa bersama yang akan digelar di Gedung Pakuan Kota Bandung pada hari ini? Selamat siang, Gemma dan juga Febriana untuk doa bersama yang dilakukan terutama oleh jejaran dari Forkopimda, kemudian Kepala Dinas dan juga beberapa wali kota yang sudah hadir di Gedung Pakuan Kota Bandung. Doa Bersama ini sudah dilaksanakan sejak pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pihak keluarga dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat pun membagi menjadi dua sesi. Sesi pertama itu sekitar pukul 11 hingga 13, kemudian dilanjutkan pukul 2 siang hingga 15 waktu Indonesia bagian Barat. Namun untuk yang hadir, tadipun juga kami pantau sudah ada Wakil Gubernur Jawa Barat Uruzanul Ulum, kemudian juga wali kota Bogor Bima Arya dan dari kedua kepala daerah tersebut juga menyampaikan turut berbelah sungkawanya atas meninggalnya putra sulung Ridwan Kamil Emril Khan Mumtaz atau dikenal dengan Eril. Gemma dan juga Febrian untuk sejauh ini di halaman Gedung Pakuan Kota Bandung memang cukup ramai, baik itu ramai oleh awak media, tamu undangan dan juga oleh pala keluarga. Tadi kami sempat bertanya dengan salah satu pihak dari protokoler menjelaskan bahwa setiap tamu undangan yang masuk ini tidak diperkenankan untuk mengambil video ataupun foto dalam proses doa bersama ini. Selain itu juga dari yang hadir ini dibatasi hanya sekitar 250 tamu undangan saja yang terdiri dari Forkopimda, Kepala Daerah, kemudian atokoh masyarakat. Kemudian di sesi yang terakhir ataupun sesi dua yaitu sekitar pukul 2 sampai pukul 15 akan dihadiri secara langsung oleh organisasi masyarakat atau ORMAS. Dan dapat kami sampaikan juga tadi baru saja Bima Arya menyampaikan turut berbelah sungkawanya dan mengenal sosok Emril Khan Mumtaz atau dikenal dengan Eril ini sebagai pribadi yang baik. Selain itu juga memang kalau kita melihat Febrian dan juga Gema ini samping kanan ini merupakan tamu undangan yang akan masuk ke dalam gedung apakuan kota Bandung. Ini yang menunggu dan ini berdasarkan dari data yang diterima oleh tim protokoler. Sehingga yang diperkenankan untuk masuk ini adalah tamu-tamu undangan saja yang diperbolehkan untuk masuk ke gedung apakuan kota Bandung. Baik itu dari tokoh masyarakat, keluarga dekat, kerabat, baik itu kerabat Ridwan Kamil atau Liapratata Ridwan Kamil ataupun juga dari keluarga Emril Khan Mumtaz. Selain itu juga memang kami masih menunggu juga dan juga menyampaikan. Tadi baru saja sekitar beberapa menit yang lalu adik dari Ridwan Kamil menyampaikan hingga sejauh ini Kang LP yaitu yang bertugas saat ini untuk memantau dan juga melanjutkan proses pencarian di sungai Are Bern Swiss saat ini belum ada update lebih lanjut. Namun walaupun saat ini Ridwan Kamil dan Ibu Atalia sudah kembali ke gedung apakuan kota Bandung pencarian terhadap putra sulung Ridwan Kamil ini tetap dilaksanakan. Febrian dan juga Gemah. Ya Andromeda boleh minta penakanan kembali bagaimana proses pencarian Areal at the Swiss apakah sudah ada informasi terbaru saat ini? Ya untuk proses pencarian berdasarkan informasi yang kami dapatkan baik itu dari pihak keluarga ataupun dari pemerintah Provinsi Jawa Barat pencarian ini tetap akan terus dilanjutkan. Terakhir informasinya bahwa telah menerjunkan anjing pelacak baik itu di sungai Are Bern Swiss kemudian juga pencarian sendiri juga saat ini sudah lebih difokuskan kembali yaitu dari missing person kemudian menjadi orang yang tenggelam. dan memang kalau kita melihat juga ini sejumlah persiapan juga terus dilakukan terutama saat ini adalah tamu-tamu undangan yang berdasarkan dari tim Forkopimda dan tadipun juga kami pantau sudah ada pejabat-pejabat yang berdatangan ini untuk mengucapkan bela sungkawanya dan melaksanakan sholat gaib di gedung apakuan kota Bandung. Gemah dan juga Febrian. Baik terima kasih informasi Anda Andromeda Rizal langsung dari Bandung, Jawa Barat Selamat kembali bertugas.